Foto Riza dan Citra Wulandari pasangan suami istri asal Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, sejujut syukur setelah mendapatkan kembali mobil Honda Jazz mereka yang hilang dicuri 3 tahun yang lalu. Sejujut syukur dilakukan di Polresta Bandar Lampung selesai prosesi serah terima mobil. Mobil tersebut ditemukan aparat ke Polresta dari hasil penyelidikan di Bandar Lampung. Penyelidikan bermula saat ke Polresta yang sedang dalam perjalanan mencurigai gerak-gerik pengemudi mobil yang mencurigakan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung ada Joviter Husin yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Joviter laporan Anda. Baik Pirda, untuk berita ini sendiri bisa saya sampaikan bahwa untuk kejadian pencurian mobil tersebut terjadi pada tahun 2019. Saat itu korban tak menyadari bahwa mobilnya hilang dicuri sekitar subuh waktu setempat. Nah, setelah 3 tahun berselang, aparat Polresta Bandar Lampung berhasil mengamankan mobil tersebut saat sedang melintas di jalan protokol kota Bandar Lampung. Dari penyelidikan tersebut ternyata diketahui bahwa mobil jas warna biru itu merupakan hasil dari tindak kejahatan di wilayah Bekasi. Bahkan LP-nya sudah dipastikan terdata di Polresta Bekasi setempat. Untuk tindak lanjutnya, polisi pun mengabarkan mobil tersebut ke pemiliknya. Dan akhirnya pemiliknya dari Bekasi datang langsung ke Lampung untuk memastikan mobil tersebut. Dan kemarin prosesi serat terima mobil tersebut sudah dilakukan oleh unit Runmore Polresta Bandar Lampung. Dari Pak Sutri tersebut juga mengucapkan terima kasih atas kinerja polisian yang telah menemukan kembali mobilnya. Demikian Pirda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Joviter Husin, atas laporannya. Dan akan kami tampilkan tribunan suwancara dari Iptu Saidi Kanitran Mor, Polresta Bandar Lampung. Berikut liputannya untuk Anda. Kita lakukan penyelidikan. Ini hasil kejahatan atau apa? Kemudian setelah kita lakukan penyelidikan, akhirnya kita dapat temukan pemiliknya. Pemiliknya di Bekasi. Hanya kita ke sana, kita kunjungi rumahnya, kita tanyakan, ada nggak mereka kehilangan rumah? Ternyata benar. Mereka menunjukkan bukti kepemilikannya, berdua SDN ke BPKB, dan melihatkan STPL pernah melakukan laporan. Laporan, laporan ke Polsek, Bekasi Timur, tahun 2019. Kemudian, apa namanya? Korbannya, kita arahkan untuk ke sini. Kemudian data, kita tunjukkan kenaraannya. Kita periksa, ternyata, itu kenaraan ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!